Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Oficial, ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar, kehilangan 7 poin di kandang. Tak hanya itu, tim besutan Bernardo Tavares ini, tak mampu mencetak gol. Akibat performa yang menurun, PSM Makassar, harus lengser dari tahta klasemen. Nermin Haljeta, bak kehabisan bensin, padahal Liga 1 baru bergulir 6 pekan. Dalam 3 laga terakhir, tak mampu cetak 1 gol pun. Padahal awal Liga 1, Nermin Haljeta, menjadi idola baru supporter PSM Makassar. Ia mampu mencetak 4 gol, dari 3 laga di Liga 1. 4 gol dicetak, saat melawan Persis Solo, 2 gol PSBS Biak, dan Dewa United masing-masing 1 gol. Sementara 3 laga terakhir, PSM Makassar tak mampu mencetak 1 pun gol. Yaitu melawan Persib Bandung, Arema FC, dan PSIS Semarang. Bahkan, PSM Makassar dipermalukan 0-1 dari Arema FC. Padahal, Juku Eja bermain di markasnya, di Stadion Batakan 3 laga terakhir. Nama Nermin Haljeta, kini absen di papan skor. Walau demikian, di daftar pencetak gol, Liga 1 2024 per 2025 sementara, Nermin Haljeta masih memimpin. Dilihat secara statistik, secara keseluruhan, dari 6 laga yang sudah dilakoni, Nermin Haljeta memang terbilang tak begitu menonjol. Berposisi sebagai goal getter, dari 6 laga, Nermin Haljeta hanya menghasilkan 5 tembakan. Dari 5 tembakan tersebut, 4 diantaranya on target, dan berbuah goal. Ini artinya, sepanjang 270 menit, laga PSM Makassar yang dilakoni, di mana Nermin Haljeta, selalu bermain sebagai pilihan utama, sangat sulit mendapatkan peluang. Nah itu dia Sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!